Selamat datang di channel youtube Citra Bangsa School Blinxel Mulampung Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya And enjoy the video Kita akan merasa stres pada diri kita Dan juga menjaga terjadinya stres Kapan kita dapat mencari teman? Kita dapat mencari teman saat memiliki waktu luang Kita dapat mencari teman di sekolah, media sosial, dan lain-lain Kenapa kita harus berteman? Karena dengan benar teman kita akan mendapatkan informasi yang sangat banyak Dan juga mendapat wawasan yang tinggi Bagaimana cara berteman? Kita dapat berteman dengan membantunya, memujinya, dan juga melakukan banyak hal bersama dia Siapa yang harus kita jadikan menjadi teman? Mereka adalah orang-orang yang dapat menerima kita apa adanya Nah, itu tadi cara-cara menjadi memiliki banyak teman Kalian jangan malu-malu ya memiliki banyak teman Assalamualaikum, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, bertemu kembali dengan saya, Quinsa Hari ini saya akan memberitahu kalian kenapa kita harus gemar membaca Apa itu gemar membaca? Membaca berarti Mengetahui informasi dari buku atau bahan bacaan Dimana kita bisa membaca buku? Kita bisa membaca buku di perusahaan atau di rumah Kita bisa membaca buku kapasajaran dimana saja Anak-anak dan orang dewasa bisa membaca buku Kita harus gemar membaca Karena kita bisa menambah pengetahuan seperti kata pepatah Buku adalah jendela bagi dunia Bagaimana kalau kita tidak membaca buku? Kita tidak akan mengetahui tentang perkembangan dunia Oke, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa baca buku ya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamatkan nama saya Melia Zara Di kali ini saya akan menjelaskan tentang Mengapa kita harus bersekolah Bersekolah adalah mencari ilmu di sekolah Ini dia 5 manfaat kita bersekolah Satu, melatih kedisiplinan dan sosialisasi Dua, melatih tak menjawab Tiga, mengembangkan potensi diri Empat, melatih mental dan percaya diri Lima, mendapatkan teman baru di sekolah Aturan kita bersekolah adalah umur 5 tahun Ini dia yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Assalamualaikum Hai teman-teman Apa kabar? Baik pastinya kan Perkenalkan nama saya Amira Saya akan menjelaskan apa itu sehat Kesehatan adalah bebas dari kuman-kuman dan penyakit Cara menjaga kesehatan Mandi dengan bersih Makan makanan yang berkisi Minum susu, olahraga Dan makan sayur Oh iya, kalian jangan lupa Jagi kesehatan ya Kalian juga bisa melakukan Kesehatan dimanapun dan kapanpun Manfaat menjaga kesehatan Biar kita bisa sekolah Bisa main Bisa Bisa belajar bersama teman Apalagi ya Kalian pasti tau kan Dan Amira akan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Kali ini saya akan membahas tau Apa-apa warfaat olahraga Yang pertama adalah Sampai pula Sampai pula Itu untuk memuatkan otot-otot kaki Yang kedua adalah Untuk memuatkan otot-otot tangan Yang ketiga Yang ketiga adalah Dan ini sama tadi Seperti badminton Untuk memuatkan otot-otot Talan Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas Tentang olahraga Yaitu Bola-bola Untuk menyehatkan otot kaki Dan badminton Untuk menyehatkan Tangan Otot tangan Dan Bola tadi Sampai jumpa dengan Badminton Yaitu Menyehatkan otot tangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Resinus warahmedan ini Akan menjelaskan Kekalian Menjelaskan apa ya Menjelaskan Mengapa kita harus memakan sayur Setiap hari Karena Mengandung vitamin Dan mineral Yang Mengatur pertumbuhan Dan pemeliharaan Tubuh Semalian Harus makan sayur Setiap hari Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton